Intro Gempar hingga diviralkan banyak media sosial Sang finjir style asal Indonesia yaitu Alibata Adalah sosok yang sekarang banyak dipuja berkat keahlian yang dimilikinya Hingga mengharumkan nama Indonesia di kancah musik dunia Alibata yang memiliki keahlian di luar nalar manusia ini Kini dikenal dapat menciptakan lagu sendiri Dan bahkan bisa memainkan alat-alat musik dengan cara yang agak lain Dan membuat orang tercengang melihatnya Walaupun berkelimang harta untuk saat ini Alibata tetap mempertahankan kehidupan sederhananya Dan tak pernah sedikitpun memperlihatkan kehidupan mewahnya pada semua orang Padahal pendapatan Alibata dari kanal Youtubenya Bisa mencapai puluhan Bahkan ratusan juta per bulannya Dengan pendapatan seperti itu Harusnya Alibata bisa membeli apa saja yang ia mau Bahkan bisa pindah rumah ke rumah yang lebih bagus Dari rumah yang ia tinggali untuk sekarang ini Namun Alibata tetap mempertahankan kesederhanaannya Dan tetap tinggal di rumah lamanya yang sudah kusam dan kurang layak untuk ditinggali Memiliki histori trending dalam waktu yang singkat Sehingga banyak orang mencari tahu siapa sosok Alibata sebenarnya Melihat fenomena ini Buya Yahya menjelaskan Bagaimana Alibata bisa meraih kesuksesan Dan menjelaskannya dalam sebuah video ceramahnya Dalam cerama Buya Yahya tersebut menjelaskan betapa terhormatnya orang yang selalu hidup Dengan sederhana dan tak mengikuti arus yang membuatnya lupa akan memberi rezeki Buya Yahya menjelaskan bahwa orang yang selalu bersabar Dalam kesusahannya waktu dulu dan ia tetap sabar menghadapi kesusahan tersebut Niscaya Allah akan mengangkat derajatnya hari esok kelek Dan itu terjadi nyata pada kehidupan Alibata Alibata yang kini di setiap aksi dan kehadirannya Selalu membuat para fans yang berdejek kagum Mempunyai segudang bakat memainkan alat musik Dan juga mahir menyanyi hingga merilis sejumlah lagu Berkat keahliannya dalam bermain musik Alibata kemudian langsung menjadi sorotan di dunia musik tanah air Hingga ramai dengan komentar beragam Pentingnya penjelasan lengkap terkait apa yang ditampilkan Alibata Sebenarnya inilah penjelasan Buya Yahya Yang menegaskan hal penting terkait hal ini Di sini Buya Yahya bukan membahas Alibata secara langsung Tetapi beliau membahas secara umum Dan semoga apa yang disajikan terkait siapa Alibata ini Bisa memberi contoh untuk kita semua Bahwa kekurangan dan kelebihan Bisa menjadikan kebahagiaan untuk kita semua Dan dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridoi Allah SWT Hal yang mendasar yang bisa dipetik untuk kita adalah Walaupun dengan peralatan sederhana Jika keterampilan kita cukup tinggi Maka orang lain akan menghargainya Contoh nyata adalah Alibata Hanya dengan video yang diambil dengan handphone Mikrofon dan dekorder sederhana untuk rekam suara Alibata mampu menyita perhatian publik Dengan apa yang ia sebuahkan Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari sosok Alibata ini Bahwa orang sukses adalah orang yang selalu mencari peluang Untuk bisa menjadi orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun Buya Yahya menekankan pada kita Agar kita selalu berdoa dan tawakal memiliki keyakinan penuh Bahwa Allah akan menjaga kita Bahkan ketika segala sesuatunya Tampak mustahil didapatkan Mari kita bijak dan cerdas Serta selalu mengambil yang baik Dan meninggalkan yang kurang baik Terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya Kita ambil saja hikmah dan kebaikannya saja Serta bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!